Tindakan puluhan anggota TNI yang berdatangi Polar Tawus Medan dirilai sebagai bentuk intimidasi. Amang pihak TNI menyebut bahwa tindakan itu untuk berkoordinasi terkait penangguhan penahanan terhadap ARH tersangka dugaan pemalsuan surat tanah. Hal itu turut dibenarkan oleh Kabin Humas Pol dan Sumut Komus Hadi Wahyudi. Diketahui penggerudukan ini dipimpin oleh penasihat hukum Kodami Bukit Barisan Mayor Dedy Hasimuang. Mereka sempat melakukan pengebrakan pintu hingga berbicara dengan nada tinggi. Mayor Dedy yang merupakan saudara ARH meminta tersangka dugaan mafia tanah itu dibebaskan. Yang berjanji akan menyerahkan ARH ke aparakopolisian jika ada pemanggilan. Kodami Bukit Barisan Kolonel Riko Siagian membantah anggotanya melakukan penggerudukan. Menurutnya Mayor Dedy menanyakan soal penangguhan ARH yang sudah dijadikan tersangka oleh satirah skrim Polor Stabus Medan. Dirinya juga menegaskan Dedy datang ke Polor Stabus atas nama pribadi sebagai penasihat keluarga. Kabus Hadi Wahyudi juga mengatakan kedatangan Mayor Dedy untuk berkoordinasi. Mereka ingin tahu sejauh mana proses hukum terhadap ARH. Dirinya menegaskan bahwa TNI dan Polri solid. Kedati beralasan berkoordinasi, aksi penggerudukan ini dinilai lebih menyerupai tentu intervensi kinerja penegakan hukum yang tengah dilakukan Polor Stabus Medan. Ketua Dewa Nasional setara Institut Hindaradi pun buka suara. Yang menilai kilah koordinasi baik dari Kodam I, Bukit Barisan, dan Kodam Sumatera Utara dalam respon penggerudukan ini justru akan melahirkan normalisasi intimidasi penegakan hukum yang tengah berjalan. Kodam I, Bukit Barisan, dan 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 Kodam I. Bukit Barisan, dan Kodam I, 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 Bukit Barisan, dan Kodam I,